Rektor UNER Profesor Mohamad Nasih menyebut total ada 40 sampel warga bangkalan yang diterima. Dari 40 sampel tersebut baru 24 yang diteliti. Namun hanya 3 yang berhasil diidentifikasi jenis varianya. Sedangkan sampel sisanya dinyatakan rusak sehingga tidak bisa diidentifikasi. 3 sampel yang berhasil diidentifikasi tersebut memiliki ciri khas dengan sampel yang ada di kudus, yakni varian Mutan, yakni varian Mutan B.1.617.2 asal India. Karakteristik varian tersebut memiliki tingkat infeksi yang tinggi dan berpotensi menurunkan efektivitas vaksin. Ya baru 3 sampel yang berhasil kita identifikasi dan sempurna. Hasilnya seperti apa sudah kita sampaikan pada Pak Menteri Kesehatan karena yang ngasih tugas beliau. Kemudian yang diberikutnya adalah juga ke Bu Gubernur dan beberapa kepala dinas yang terkait. Hasilnya seperti apa Pak? Wah aduh, hasilnya nampaknya karena baru 3 kita belum bisa menyimpulkan apa-apa, nampaknya tidak jauh-jauh dari kudus lah ya. Karena jarak antara bangkalan dan kudus kan, nampaknya ya nampaknya. Kita belum masih dalam lebih lanjut, tapi sepertinya tidak jauh-jauh dari sana. Melihat ciri-cirinya juga kurang lebih sama dengan kudus. Saat ini dari ketiga orang yang terpapar virus varian India tersebut, dua orang dirawat di rumah sakit di Surabaya dan satu orang dirawat di rumah sakit di Bojonegoro. Gubernur Jawa Timur, Hoviva Indar Parawansa, meminta pasien tersebut mendapatkan perawatan intensif. Selain itu, Gubernur juga memerintahkan semua orang yang kontak erat dengan pasien di tracing. Dari waktu 4 genom sequencing, per pagi tadi sudah keluar 3. Dari 3 ini terkonfirmasi ada mutasi D16172. Berarti ini strip India. Tiga-tiganya sudah saya komunikasikan. Pahamku juga saya bisa sama-sama kami komunikasi pagi ini. Dua dalam posisi dirawat di Surabaya, satu dalam posisi dirawat di Bojonegoro. Terkait kondisi di Bangkalan, Gubernur menyatakan telah tertangani dengan baik. Bed okupansi ratio atau rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit Syarifa Ambami Rato Ebu atau Sam Rabu Bangkalan saat ini sudah dibawa 60%. Tempat ICU-nya dibawa 36% dan bor isolasinya 82%. Meskipun demikian, Rektor UNER meminta Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim memberikan perlakuan khusus terhadap Bangkalan agar persebaran varian virus corona asal India tidak semakin meluas. Pasalnya, jika akses Suramadu tetap dibuka tutup, potensi terjadinya persebaran varian baru ke Surabaya maupun daerah lain sangat terbuka. Atiko Hassan dan Ayul Andim, CTV.